Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 2A, 2B, dan 2C Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya nak ya Sudah hampir 1 bulan kita melaksanakan KBM di rumah Budwi harapkan kalian tetap semangat belajarnya Tidak ada kata malas walaupun belajar di rumah tanpa Budwi, Pariki, dan Bunuri Untuk tugas kali ini sampai dengan tanggal 19 April 2020 untuk pelajaran Budwi Kita akan membahas tematik 8 Kerjakan soal tematik 8 dari subtema 2 sampai dengan subtema 3 Kalian kerjakan tiap-tiap halaman sampai dengan soal latihan subtema 2 dan latihan soal subtema 3 Itu saja tugas yang Budwi berikan kepada kalian Tetap semangat, jangan ada kata malas, tetap jaga kesehatan Semoga Allah selalu melindungi kita dimanapun kita berada Makan makanan yang bergizi Agar stamina kita tetap terjaga dengan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Anak-anak soleh dan soleha kelas 2B Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya nak Untuk tugas pekan keempat minggu ini Yaitu tema 8 subtema 2 Yang pertama PKN-nya itu materinya adalah bekerja sama Yang kedua bahasa Indonesia materinya itu tentang huruf kapital Atau biasa disebut dengan huruf besar Kemudian matematikanya yaitu materinya tentang Menentukan satuan waktu Kemudian PJOK-nya yaitu mengenai Melempar dan menangkap bola Kemudian SBDP-nya yaitu mengenai Tarian dan alat musik dalam tarian itu Maka dari itu anak-anakku ibu harap Kalian mengerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya Jangan lupa yang pertama harus dilakukan adalah Membaca dulu sebelum mengerjakan soal Jika ada yang tidak difahami Bertanya ya Jangan lupa untuk bertanya Semakin kalian banyak bertanya Maka sebanyak pula yang akan kalian fahami Jangan takut untuk bertanya Jika ada soal yang tidak difahami Silahkan Boleh telepon Bu Nuri Atau boleh video call dengan Bu Nuri Tapi harus izin ayah bunda dulu Oke Untuk itu Anak-anak jangan lupa Untuk selalu jaga kesehatan Kemudian jaga kebersihan pula Insya Allah Semuanya sehat Dan mendapat lindungan oleh Allah SWT Baik Demikianlah Saran dan pesan dari ibu Sampai jumpa untuk pekan depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat wa alafiat Begitupun bapak-bapak dan ibu-ibu Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Baiklah Karena home learning diperpanjang waktunya Sampai tanggal 19 April 2019 2020 maksudnya Kali ini Bapak akan kasihkan petunjuk Yaitu tata cara mengerjakannya Di buku tematik Tema 8 Kita mulai Sebelum mulai ingat baca doa dulu ya Sebelum belajar ya Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahi robba Bila silami dina Bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbin zidni ilma Warazukni fahman amin Ya rabbal alamin Baik Kita langsung saja Kita dimulai dengan latihan Dari halaman 117 Sampai nanti akhirnya di halaman 220 Yang mana kesemuan latihan-latihan ini Kalian bisa kerjakan Bersama orang tua Jika nanti ada kesulitan Bisa kalian bertanya langsung ke Pak Riki Atau ke orang tua kalian juga Untuk membimbingnya Tapi dalam hal ini Secara garis besarnya Dalam pembelajarannya Yaitu untuk Bahasa Indonesia Disini diterapkan tentang Penulisan Huruf besar Yang baik dan benar Sebagaimana kita ketahui Huruf besar yang benar itu Digunakan saat Di awal kalimat Nama besar Nama orang Awal nama orang Dan nama bulan Serta Nama tempat Atau nama daerah Yang kedua adalah Penerapan tanda titik Untuk penerapan Daripada tanda titik Itu ada dua cara Yang pertama Di akhir kalimat Yang kedua Singkatan dari Satu nama Atau satu tempat Atau Serba semua Yang singkatan Ada titiknya Oke Untuk bahasa Indonesia Seperti itu Pembahasannya Dan selanjutnya adalah Untuk matematika Kali ini matematika Ditampilkan dalam buku Tema 8 Tema 8 ini Yaitu tentang Satuan Waktu Sebagaimana kita ketahui Anak Ingat ya Satu tahun itu Ada 365 hari Dalam satu tahun Ada 12 bulan Dalam satu bulan Ada 30 hari Dan Dalam Satu bulan juga Ada 4 minggu Dalam Satu minggu Ada 7 hari Ada pun Nanti penerapannya Bisa diterapkan Dalam soal cerita Yaitu Bisa nanti Pengerjaannya Dengan Pembagian Atau juga Dengan Perkalian Baik Cukup sekian Yang dapat Bapak jelaskan Tentang Pembelajaran Kali ini Kita semua Berharap pada Allah SWT Untuk dapat Terbebas Dari musibah ini Baik Seluruh warga SDT Al-Amanah Maupun Kelas 2 Maupun Seluruh dunia ini Kita berharap Pada Allah Semoga Allah Hindari kita Dari musibah ini Tapi ingat Kita harus Juga berusaha Dengan cara Stay at home Pula Dengan cara Rajin Cuci tangan Ya Cuci tangan Dengan sabun Setelah itu Makan Makanan Yang sehat Ya Jaga Pikiran kita Pikiran yang senang Tenang Gak usah Bikin masalah Yang apa-apa Jangan lupa Olahraga Dan berjemur Di jam 10 Sampai 10.15 Baik Cukup sekian Yang Bapak sampaikan Insya Allah Setelah kita Usaha Stay at home Home learning Belajar Dan menjaga Kesehatan Insya Allah Kita akan terbebas Dari musibah ini Yaitu musibah Covid-19 Corona Semoga Allah Jauhkan kita Itu semuanya Oke Tetap semangat Tetap semangat Dan ingat Patuh sama orang tua Kalian Di rumah kalian itu Atau di rumah Pak Riki juga Ada surga Di sana Baiti Jannati Itu dengan apa Cara kita berbakti Kepada orang tua Cekap sekian Sampai berjumpa lagi Nanti di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Salatu wassalamu Ala rasulillah Wa ala alihi Ashabihi Wa mawala Wa la hula Wa la quata illa Billah Amma ba'du Yang terhormat Kepala SDI Dalam mana Bapak Tito hadis Sanda SP Serta wakil Bala sekolah Ibu Dokter Andai SDI Dan Bapak Riki Lesmana SPDI Beserta Seluruh Dewan Guru Mudah-mudahan Senantiasa Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa ta'ala Anak Anak Sekalian Kelas 2A 2B Dan 2C Yang mudah-mudahan Senantiasa Dalam Lindungan Allah Pula Serta Dalam Kesehatan Alhamdulillah Rabbil Alamin Pada kesempatan Yang baik Ini Merilah kita Bersama-sama Memajatkan Puja dan Puja syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang masih Dan Senantiasa Memberikan Beberapa Keniamatannya Memberikan Pada kita Nukrahnya Sehingga Kita Dapat Melaksanakan Aktivitas Sehari-hari Dengan Baik Semoga Senantiasa Tercurahkan Pada Tunjungan Kita Nabi Al-Kum Muhammad Semoga Terlimpah Pula Kepada Keluarga Sahabat Sekarang Para Pengikutnya Mudah-mudahan Kita Termasuk Tolong Umatnya Yang Berhak Mendapatkan Syafa'at Di Hari Hikaman Amin Amin Ya Rabbil Alamin Berkesempatan Yang Baik Ini Materi Untuk Kelas Dua Yaitu Tentang Kisah Peladan Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dimana Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Lahir pada Hari Senin Tanggal 12 Rabiul Awal Yang Pertempatan Dengan Tanggal 21 April Tahun 571 Masehi Atau yang Kita Kenal Tahun Gajah Dikenal Tahun Gajah Karena Pada Waktu itu Raja Abraha Hendak Menyerang Dan Menghancurkan Ka'bah Karena Abraha Merasa Iri Merasa Dengki Dengan Keberadaan Ka'bah Yang Selalu Ramai Sedang Tidak Ramai Dikunjungi Oleh Orang-orang Yang Beribadah Makanya Abraha Pun Marah Dan Hendak Menghancurkan Ka'bah Nambu Rencana Si Abraha Ini Allah Gagalkan Dengan Cara Allah Kirimkan Buru Ababil Yang Pemberak Perandakan Pasukan Gajah Nabi Muhammad Setelah Dilahirkan Diasu oleh Halimah As-Saudiya Sampai Beliau Berumur Empat Tahun Setelah Empat Tahun Nabi Muhammad Diasu oleh Ibundanya Yang Bernama Siti Amina Adapun Ayahanda Nabi Muhammad Sallallahu Adalah Abdullah Abdullah Wafat Dikalah Nabi Muhammad Masih dalam Kandungan Saat Itu Kandungannya Berusia Enam Bulan Setelah Nabi Muhammad Diasu oleh Halimah Tiba Saatnya Diasu oleh Ibundanya Dikalah Usia Nabi Muhammad Empat Tahun Dikalah Usia Nabi Muhammad 6 Tahun Ibundanya Mengajak Nabi Muhammad Untuk Bersiarah Kemakam Ayahandanya Di Madinah Saat Perjalanan Bulan Dari Madinah Ibunda Nabi Muhammad Sallallahu 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 Meninggal Dunia Di Abu Dan Dimakamkan Di Situ Setelah Nabi Muhammad Ditinggal Bundanya Nabi Muhammad Diasu oleh Kakeknya Yang bernama Abdul Muttalib Sampai Nabi Muhammad Rusia 8 tahun Setelah 8 tahun Nabi Muhammad Diasu oleh Abu Talib Pamannya Karena Kakeknya Telah Meninggal Dunia Pula Setelah Diasu oleh Pamannya Nabi Muhammad Berlatih Berdagang Mula-mula Nabi Muhammad Mengembala Kambing Setelah Mengembala Kambing Nabi Muhammad Berdagang Mengikuti Jejak Pamannya Mengikuti Jejak Para Pembesar Quraish Sehingga Nabi Muhammad Dikenal Sebagai Saudagar Kaya Nabi Muhammad Memulai Dagang Pada saat Usianya 12 tahun Ke Negeri Syam Karir Nabi Muhammad Sebagai Berdagang Sangatlah Gemilang Terlihat Kala itu Nabi Muhammad Menikahi Khadijah Dengan Mahar Yang Sangat Luar Biasa Sekitar 40 Hekor Unta Humrun Ni'am Sehingga Kala itu Nabi Muhammad Terkenal Sebagai Saudagar Kaya Nabi Muhammad Memiliki Berlaku Yang Baik Akhlak Yang Terpuji Di Antaranya Yaitu Gigi Mandiri Dan Tidak Pernah Mengeluh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Memulai Perjalanan Sebagai Berdagang Dikala Masih Belia Dikala Masih Umurnya Sangat Muda Perdagangan Nabi Muhammad Senantiasa Berkah Karena Beliau Dikenal Sebagai Orang Yang Jujur Sehingga Mendapatkan Julukan Al-Amin Beliau Tidak Pernah Berbohong Sedikitpun Demikian Cerita singkat Tentang Nabi Muhammad Insyaallah Kedul lanjutkan Di lain Kesempatan Untuk tugas Kelas 2 Harap Mengerjakan Buku paket Halaman 130 131 Bagian A Dan B Terima kasih Kurang lebih Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulillah La Hawla Wala Quwata Illabillah Apa kabar Anak-anak Semuanya Insyaallah Semuanya Baik ya Semoga Allah Memberikan Kita Kesehatan Dan keselamatan Untuk kita Semuanya Amin Ya Rabbul Alamin Pada kesempatan Kali ini Bapak ingin Berpesan Dan mengingatkan Kepada seluruh Anak-anak Untuk dapat Menjalankan Tugas dengan Sebaik-baiknya Yaitu Menghafal Surat Al-Fajr Dan Surat Al-Ghoshya Ya Baik Bapak Ingin Memberikan Bimbingan Dalam Menghafal Surat Al-Fajr Dan Al-Ghoshya Namun Perlu diingat Kita harus Memperhatikan Panjang pendek Bacaan Ya Kita harus Memperhatikan Panjang pendek Bacaannya Dan juga Diiringi Dengan Nada Atau Irama Yang telah Kita pelajari Bersama Di sekolah Bapak Ambil Contoh Dari Surat Al-Ghoshya Bapak Contohkan Dari Ayat 1 Sampai Ayat 3 Ya Anak-anak Perhatikan Baik-baik Dengarkan Baik-baik A'udhu Billahi Minash Shaitan Irwajim Bismillahir Rahmanir Rahim Ayat yang Pertama Nadanya Naik Ayat yang Kedua Nadanya Datar Dan Ayat yang Ketiga Nada Atau Iramanya Tu Turun Dan Ditutup Dengan Ayat yang Terakhir Nadanya Pun Tu Turun Contoh Hal 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 Ataka Hadith Ghoshya Bapak ulang Sekali lagi Perhatikan Baik-baik Dan Dengarkan Baik-baik Jangan Sampai Panjang Pendeknya Salah Ya Naya Jangan 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 Kamu Baca Hal Ataka Kanya Disitu Tidak Panjang Yang Bapak ulang Sekali Lagi Hal Ataka Hadith Ghoshya Kita Lanjut Ayat Kedua Wujuhu Yawma Idhin Ghoshya Kita Tutup Ayat Yang Ketiga Amilat Un Nasibah Jadi Ayat Yang Pertama Naik Ayat Yang Kedua Datar Dan Ayat Yang Ketiga Tu Turun Ya Baik Mungkin Ini Yang Dapat Bapak Sampaikan Kalian Tetap Semangat Dalam Situasi Dan Kondisi Seperti Ini Bapak Harap Kalian Tetap Semangat Kalian Tetap Menghafal Kalian Tetap Meroja Al-Quran Dan Kalian Tetap Membaca Al-Quran Setiap Hari Semoga Allah Memberikan Kita Kesehatan Keselamatan Keberkahan Quran Dan Kalian Tetap Membaca Al-Quran Setiap Hari Semoga Allah Memberikan Kita Kesihatan Keselamatan Keberkahan Untuk Keluarga Kalian Semua Wa billahi Taufiq Wa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Taufiq Taufiq Taufiq